Kali ini kita akan membahas tentang SFR, Sierra Foxtrot Romeo Apa itu Sierra Foxtrot Romeo? Single Frequency Repeater Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di channel ini tentunya Bersama 9-1 Kilomike Eko Golf Golf A.K. Juliet Julu 10 Eko Golop-Golop Baik Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang SFR, Sierra Foxtrot Romeo Apa itu Sierra Foxtrot Romeo? Single Frequency Repeater Nah Ini untuk DMR ya Untuk DMR brother S, F, R Apa itu S, F, R S, F, R Single S nya F nya frekuensi Repeater Sederhananya Repeater yang menggunakan satu frekuensi Dan ini hanya untuk ini ya Kali ini kita pada DMR Empire D, M, R Empire He, 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 he Digital Mobile Radio Ini basisnya analog ya Ini basisnya analog Cuma analog digital Digital analog Jadi sama dengan analog Jadi sama dengan analog Jadi sama dengan analog Dia pakai Pegunakan frekuensi yang sama dengan analog Antenanya juga sama dengan analog Power supply nya Kabel nya sama dengan analog Gak ada bedanya yang Dengan apa yang teman-teman Pakai saat ini Cuma radionya aja yang berbeda Dia sudah digital analog Ya Mengenai DMR Sudah ada di video-video sebelumnya Mengenai perkembangan Dunia Radio komunikasi Empire Coba cari-cari di video Kigaharu ya Atau di videonya Kopdar Mobile Langsung saja Biar gak terlalu panjang Sebagai mana Kita ketahui Kalau Repeater analog itu ya Ini repeater analog ya Repeater analog nih Repeater Analog Itu biasanya Pertama ya Butuh Dua frekuensi Bener gak Kecuali yang Simplek ya Ini bukan simplek ini Sorry Ini bukan simplek Ini duplek ini Analog ya Duplek ya Pertama Dua frekuensi Otomatis Dua radio Dia butuh Kemudian Selain itu Dia butuh lagi Dua Dua set kabel Antena Kabel Dan antena Atau Atau Kalau misalkan Pakai duplekser Pakai duplekser Dia butuh Satu kabel Satu kabel Atau satu set Kabel dan Antena Maaf Tulisan Profesor Emang kayak gini Profesor Opoh Hehehe Nah itu dia Brother Ya Ini yang Inti-intinya Aja deh Nah Repeater analog Nah kalau Repeater DMR Ya Repeater DMR Terutama yang SFR Ini Single Frekuensi Repeater Sebagai mana Slogannya DMR itu Dia Cukup Hanya menggunakan Satu Frekuensi Saja Cukup Menggunakan Satu Frekuensi Ya mau di UHF Ke Mau di PHF Ke Uecep Peecep Itu kan Hehehe Kemudian Cukup Satu set Kabel Dan Antena Ya kalau Power supply Yang lain-lainnya Itu Sama lah Gitu kan Gak usah Dibahas Kayak Orang baru Tau Dunia radio Komunikasi Empire aja Hehehe Maaf Maaf Bercanda Kemudian Udah cukup Ini aja Satu frekuensi Kemudian Satu set Oh Satu radio Satu lagi Satu Radio Sebagaimana Slogan Daripada DMR itu Dia Apa namanya Menghemat Penggunaan Frekuensi Brother Menghemat Penggunaan Frekuensi Itu salah satu Slogannya DMR Selain daripada Kelebihan-kelebihan Yang lain Lebih private Gak bakalan Terdengar oleh Analog Misalkan ini Pakainya di 14200 Misalkan ya Ini juga sama Di 14200 Megahertz Megahertz Gitu kan Ini gunakan Yang sama Juga Atau di UHF Misalkan 430 Misalkan ya Di UHF 430 Ini sama Menggunakan Frekuensi Sama Tapi Ya Ini Bolak-balik Gitu Gak bisa Terdengar Yang DMR ini Gak bisa Terdengar Di Analog Meskipun Pada frekuensi Yang sama Dan Banyak lagi Hal-hal lain Yang Terdapat Di DMR Dibanding Dengan Analog Lebih private Lebih jernih Gak ada Seplet Sebagaimana Kita ketahui Kalau kendala Bikin repeater Analog Karena menggunakan Dua frekuensi Apalagi Frekuensi Di analog Ya Aduh Susah Seplet Dan lain Sebagainya Makanya Sekarang Public Service Public Security Ya Yang Menangani Badan Pemerintah Yang Menangani Bencana Atau Aparat Keamanan Sudah Beralih Ke DMR Saudara Bersih Bersih Gak akan terganggu Dengan Split Run Suara-suara Yang Gak perlu Cernih Bening Gitu Brother Nah ini Single Frekuensi Repeater Begitu Jadi Ketika Misalkan Kita Ingin Menyediakan Suatu Layanan Komunikasi Darurat Di suatu Kota Ini Rencana Misalkan Di Tasik Ini Gunung Galunggung Ini Dari Arah Bandung Dari Arah Bandung Dari Arah Bandung Disini Galunggung Gunung Galunggung Kemudian Disini Pusat Kota Pusat Kota Tasik Malaya Kemudian Disini Diapit Amat Gunung Sawal Gunung Sawal Ya Dalam arti Kita Akan Menyediakan Fasilitas Komunikasi Yang Aman Dari Split run Dan Lebih Private Ya Tidak Bisa Discan Tidak Bisa Dibocor Oleh Pengguna Radio Analog Karena kan Kalau iseng-iseng Sampai ke Public service Sampai ke atas Kalau orang yang Tidak tahu Belum sekolah Gitu Istilahnya Masuk Masuk Gitu kan Padahal Tidak boleh Kan Apalagi yang Belum punya Ijin Katakanlah Begitu ya Nah Tidak boleh Asal masuk Aja Gitu kan Tapi kan Kalau tidak masuk Terdengar Di pembicaraan Atau komunikasi Kan Gitu kan Nah ini pusat Kota Tasik Kita ingin cover Semuanya nih Begitu kan Nah Begitu Dengan hanya Menggunakan Hotel Tenggo To Hotel Tenggo HT Ke HT lagi Tapi bisa Nyambung Gitu kan Ini gak mungkin Ini kalau HT ini HT to HT ini Ya kalau Di lingkungan Perkotaan Catat ya Di lingkungan Perkotaan ini Yang banyak Obstaclenya Itu Paling Cuma Efektifnya Ya mungkin Cuma Satu Sampai Dua Kilometer Garis lurus Jadi kalau Lebih dari Segini Gitu kan Ini relatif Loh ya Nanti Oh saya 10 Kilometer Tembus kok Lihat dulu Bagaimana ini Lingkungannya Gitu kan Ini Dengan catatan Di lingkungan Perkotaan Rata-rata Ya seginilah Gitu kan Jangan berharap Banyak Namanya juga Portable Gitu kan Ya anggap saya Seginilah Ceritanya nih Gak makalan mungkin Dari ujung tasik Ke ujung tasik Bisa Tercover Ya Kalau DMR Ini bisa ada Penambahan Bisa sampai 4-5 Kilometer Gitu kan Di bawah Gak mungkin Kalau gak pakai Ripiter Gak bakal Teklaper nih Seluruh Kota tasik Ini Makanya Tempatkan Satu Radio Yang memiliki Radio Yang memiliki Radio DMR Ya Saya tulis aja Biar Ini Radio DMR Yang memiliki Fitur SFR Tempatkan Ini Satu aja Satu Gitu ya Nah Cukup Gak perlu pakai Cor Gak perlu pakai Cos Wah Waktu kita dulu Pernah bikin kan Ribet Gitu kan Ribet Cukup satu aja Ini Mau ditempatkan Di Gunung Sawal Cari posisi yang bagus Gitu kan Atau di Gunung Galunggung Yang penting Posisinya Strategis lah Di ketinggian lah Kalau bikin Ripiter itu Jangan di Lingkungan perkotaan Karena Berdasarkan pengalaman Yang gak efektif Gitu Di ketinggian lah Ya Di atas 500 MDPL lah Gitu kan Atau Syukur-syukur Bisa sampai 1000 MDPL Gitu Kalau misalkan Ada spotnya Gitu kan Pakai tower lagi 4 Itu Wah Maksimal Bisa jauh Itu Mungkin bisa sampai Pangandaran Walau-walam deh Tapi Ya tergantung Kontur di Perjalanannya ya Kadang-kadang Ada yang Bisa tembus Sampai 200 km Ada juga Yang justru malah Enggak Gitu ya Ya begitulah Namanya radio Angin-angin Dunia Angin-angin Empire Begitu Jadi cukup Satu saja Ini cukup Satu saja Ya Ini nih Radio DMR nya Radio DMR Dengan fitur SFR Kemudian diaktifkan Fitur SFR nya Ini Diaktifkan Ya Nah Maka Katakanlah Ini Di ujung Tasi kota Pakai Handy Transshipper AT Gitu kan Nah Kemudian Disini Pakai juga AT Kemudian Disini Ada yang Pakai juga Misalkan Ini dari Arah Bandung Nah Dengan catatan Ya Loss Gitu ya Nggak ada Lintangan Atau stacker Di bawahnya Di tengah-tengahnya Gitu kan Nah Gitu Misalkan ini Diterima dulu Sama SFR ini Dari sini Karena Nggak mungkin dia Nggak mungkin dia Langsung nyampe kesini Dia nyampe kesini Gitu kan Nggak mungkin Gitu Nah Diterima Karena di ketinggiannya Atau disini ya Diterima Maka dari Radio Radio DMR SFR ini Cukup satu Antena Satu kabel aja Dia Teruskan ke Pengguna-pengguna Hotel Tenggo Dengan Antena Standar Begitu juga Sebaliknya Jadi Satu Kota ini Dapat Tercover Hanya dengan Menggunakan HT Ya Hotel Tenggo Dengan Halong Timur Gitu lah Atau apalah Sebutnya Gitu kan Handy Transceiver Dengan Antena Standar Tapi harus DMR Semua nih DMR DMR Juga Ini Kalau Kita Lebih cenderung Untuk Private Communication Komunikasi Yang Terbatas lah Hanya untuk Intansi Ataupun Organisasi Jadi gak Didengar Sama Umum Umum Itu Dalam Pengertian Yang Menggunakan Radio Analoh Gitu Pakai DMR Meskipun Ada juga Radio Yang dia Punya Fitur SFR Dan dia Bisa Cross band Cross mode Cross Juga gitu Cross Cross Tapi bukan Motor Cross Jadi Bisa Analoh Analoh To DMR Ya Ataupun Sebaliknya DMR Itu Analoh Bisa Nyambung Ini Dengan Radio Yang ada Fiturnya Itu Analoh Ini Cross Cross Mode Gitu Kan Kemudian Juga Bisa Cross Band Antara UHF Ke UHF UHF Ke PHF Bisa PHF Ke PHF Ataupun PHF Ke UHF Luar Biasa Nih Luar Biasa Nih Cukup Satu Saja Jadi Bisa Tercover Kita Menyediakan Suatu Sistem Komunikasi Ya Tentunya Sesuai Dengan Kebutuhannya Dengan Biaya Yang Jauh Lebih Ekonomis Dibanding Dengan Kita Bikin Repeater Analoh Oke Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Ya Dan Mudah-mudahan Temen bisa Cari-cari Lagi Referensi Mengenai SFR Ini Single Frequency Repeater Lebih Hemat Lebih Ekonomis Daripada Analoh Dan Lebih aman Daripada Splatteran Dan Blah 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 Mohon maaf Bila ada Kekeliruan Dan Kekurangannya Jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih Sudah menonton Jelidih 10 ekor Golop 10 cerio Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh